Assalamualaikum Wr Wb Halo apa kabar semuanya Balik lagi di channel Arief Anggara 19 Anjay mantul 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 Oke guys di video kali ini channel Arief Anggara 19 Akan ngasih bocoran POTW Kamis Edisi 22 Desember 2020 Jadi KONOMI akan menghadirkan POTW World Cup terakhir Pada event International Cup Oke langsung kita akan bahas juga Apakah kartu spesial God Messi Untuk merayakan Juara Pial Dunia dari Argentina Akan KONOMI hadirkan Kita akan bahas selengkapnya Oke yang pertama kita bahas dulu Mengenai jadwal main trend ya Oke jangan lupa di hari Kamis Itu KONOMI akan memasarkan update versi 230 Jadi semuanya bakal update tuh Ke Play Store maupun App Store Mau konsol pun bakal update semuanya ya Untuk size update nya Belum ada konfirmasi Tapi yang jelas Untuk waktu penularan rutin di hari Kamis Itu seperti biasa bakal habis Jam 8 UTC Atau di jam 15.00 Untuk waktu Indonesia bagian Barat khususnya Kemudian juga untuk waktu Malaysia, Singapura, Brunei Dan juga sekitarnya itu di jam 16.00 Dan karena ada update versi 230 Biasanya KONOMI itu mengadakan main trend tambahan Jadi sabar aja guys Mungkin paling lambat nambah 1 jam Kalau misalkan ada main trend tambahan Oke kemudian juga Nah ini adalah konfirmasi KONOMI Bahwa mereka akan melaksanakan update versi 230 Oke yang awalnya ditunda pada 15 Desember Itu KONOMI telah mengkonfirmasi lagi Bahwa mereka akan melaksanakan Pada tanggal 22 Desember Oke Nanti data-data baru Seperti Epic Big Times Dan juga Epic Bin Kiripik Yang baru bakal dihadirkan sama KONOMI Dan KONOMI telah men-spill nih Siapa aja sih Epic Big Times Yang akan hadir Terus juga Epic Biasa Yang bakal hadir juga ya Yang akan dirilis di versi 230 ya Oke dan untuk Epic Big Times Yang baru KONOMI spil itu ada Lothar Mataus Dan terus juga ada David Villa Dan yang ketiga ada Ziko ya Yang dari Brazil Kemudian juga untuk Epic Biasanya Itu ada Karl-Heinz Rummenig Anjay Legend Bayer Kemudian juga ada Beckenbauer Next ada juga Ricardo Bin Adek Kakak Anjay Kering disedap termantap-mantap Walaupun susah didapetin ya Ini yang didapetin Epic itu gak semudah Seperti Iconic Moment di PS21 kan Oke jadi Kurang interesting gitu kan Sama kartu-kartu ini Oh iya jangan lupa Nanti kita bakal mendapatkan Kesepakatan Undian ya Setelah kita update ke versi 230 Oke satu Nah reward Yang menjadi kesepakatan Undian Kemudian juga Nah kita akan mendapatkan lagi Kesepakatan Undian tambahan Tapi bukan di Epic Kita mendapatkannya di Legendary Oke Nah seperti yang udah kami konfirmasi Bahwa di event bonus login spesial Pest Tip Season Setiap hari Kamisnya Itu kita akan mendapatkan Kesepakatan Undian Untuk Legendary Dari mulai tanggal 15 Hingga tanggal 5 Januari 15 Desember Hingga 5 Januari Setiap hari Kamisnya Di update-nya Event-event Setelah melintang kita mendapatkan Kesepakatan Undian Untuk Legendary Sepertinya untuk Legendary-nya pun Bakal tetap sama Legendary Ada Del Piero Lampard Given Dan juga Liza Raju Karena kan untuk Legendary Yang ada disini Kita itu 100% Bisa mendapatkan Legendary-nya Tidak acak Atau dicampur dengan Pemain-pemain Standard Player Gitu kan Jadinya Mungkin kalau misalkan Kalau udah dapet Del Piero Yang kedua Mungkin nanti di kesepakatan Peluang Gratis Dapetin Lampard Yang ketiga Kalian dapetinnya Liza Raju Yang kesepakatan Undian Terakhir Kalian dapetnya Given Menurut channel Arif Anggara 19 Kayaknya kayak gitu ya Konami menghadirkan Kesepakatan Undian 100% Untuk Legendary Jadi gak bakal ada Legendary tambahan Dari kesepakatan Undian Gratis itu ya Oke dan jangan lupa Nanti di hari Seninnya Kita bisa mendapatkan 50 koin Mas yang ngeri pedas Anjas kelas Terus juga Nah jangan lupa Di hari Kamis Konami akan mengupdate Reward dari Ajang Tur Bin Ngelantur Oke Dimana kita bisa mendapatkan Total 40.000 GP Dan plus juga Satu kali Kesepakatan Undian Untuk POTW Terakhir Edisi 22 Desember 2022 ya Nah untuk kalian yang masih bingung Mencari tempat top up Yang aman Murah legal Dan juga terpercaya Dan anti cekal-cekal Kelipastinya ya Kalian top up aja Di D2C Gaming Store guys ya Followersnya itu sudah mencapai 150.000 followers Yang mau langsung top up Bisa langsung klik Link di bio nya Atau link yang udah Gue sabihin di deskripsi ya Oke Langsung diarahin ke Website resmi D2C Gaming Store Langsung cek produk terlengkap disini Kemudian kalian bisa top up Secara 24 jam Kalian bisa cari EFootball 2023 Selanjutnya Kalian harus sisain Transfer data 3 kali ya Karena ini aman banget Terus juga Nah untuk langkah-langkahnya Masukin username Email Konami Terus juga Masukin atau pilih Nominal top up Selanjutnya Masukin kode promo Yang udah gue siapin juga Biar dapetin potongan harga Selanjutnya Untuk pilih pembayaran Bisa lewat bank Dana Sopi Pay Oppo Gopay Dan juga QR Code Top up aman Murah Legal Harap dari dengan Wax sampai 93 Kalian bisa lihat Dia cetak gol Lawan Maroko Mungkin akan diambilnya itu Dari Babak Perubutan Juara 3 Babak final Aja kayaknya Karena yang kemarin pun Udah nyampe Semifinal guys PWTW terakhir 15 Desember Itu diambil pemainnya Sampai ke Babak Semifinal guys Sementara Nah yang belum Masukin PWTW Untuk edisi 22 Desember Itu sisa dari Final aja guys Perubutan juara 3 Dan juga Perubutan juara 1 Oke yang kedua Ada Ivan Verisik Dengan Max sampai 96 Di posisi left back Next juga ada Orsik 93 Next juga ada Julian Alvarez Bin Messaceris Max sampai 96 Terus juga ada Emi Martinez Bin Messaceris juga Oke dengan Max sampai 96 Oke Next juga ada Mariadi Anjay Dengan Max sampai 93 97 Membuat perubahan Ketika di final Oke dia Kurang berkontribusi Ketika membawa Argen ke Semifinal Atau ke final Eh di final Gacor banget guys Sampai-sampai Back kanan Perancis Yaitu Onde-onde Itu Ketar-ketir Oke Terus juga Nah Yang selanjutnya Ini adalah Sedikit potensial Angkara Messi Bisa masuk PWTW Apalagi dengan Max sampai 100 Kalau misalkan Messi hadir Beneran hadir Itu Maxnya itu Nggak bakal Nyampe 100 Tapi bakal Nyampe 99 Bakal disamain Dengan Kartu Standar Player nya Ini tidak Menentuk kemungkinan Karena Kita lihat Neymar juga Brand Ambasador Neymar juga Dikeluarkan versi Premium nya Tapi Konami tetap Menghadirkan Neymar versi PoTW International Cup Oke Dan Max rating Si Neymar Di PoTW International Cup Itu Sama Seperti Max rating Standard Player nya Jadi Kalau misalkan Nanti Beneran Konami Bener-bener Mau ngeluarin Messi PoTW Ya Max nya pun Nggak bakal Sama Seperti Di paket Premium Tapi Bakal disamain Seperti Versi Standard Player nya Yaitu 99 Ya Oke Tapi Lagi-lagi Kecil kemungkinan Untuk dikeluarkan Di PoTW nya Oke Kalau misalkan Nggak ada Si Messi Mungkin saja Adalah Kilihan Mbappe Yang akan mengisi Di Player PoTW Dengan Max rating Tertingginya Dengan Max rating Seperti biasa Yaitu Nямpe 100 Anjay Mampus Mampus Oke Tenang lah Kemudah Mbappe Masih ada kesempatan Untuk 2026 Untuk World Cup Oke Sementara Messi Ya Udahlah Harusnya pensiun Ya kan Oke Terus juga Ada Konate 95 Dan yang terakhir Ada Kolomoni 95 Oke Dan Selanjutnya Yang terakhir Kita akan bahas Nah dengan Adanya update Versi 230 Ya Oke Apalagi Argentinanya juara Terus juga Spesial untuk Messi Messi nya brand Ambassador Apakah The Gold Card Itu akan Bisa dihadirkan Sama Konami Ya bisa Semoga saja Semoga saja Di versi 230 Konami Cepat menghadirkan Kartu baru Yang namanya The Gold Card Yang sama Seperti I Click Moment Karena yang Udah gue terima Konsep kartunya Udah ada Tinggal Perilisannya Saja Yang Konami Harus Laksanakan Konsep-konsepnya Udah gue terima Informasinya Tapi Yang belum Konami laksanakan Itu perilisan Untuk kartunya Oke Itu saja Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk Subgrade Sampai jumpa Di next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh